Intro Terima kasih pemirsa Anda Marslih bersama kami tentu saja di Tekno Tani Nah kali ini saya sudah bersama dengan Mas Yonki Siyano Beliau ini adalah juru nasional kontes aglonema Mas Yonki apa kabar nih Mas Yonki? Baik Oke terima kasih tentunya atas kehadirannya disini Nah ternyata pemirsa tidak seperti tanaman hias jenis lainnya Aglonema ini sering ya untuk dikonteskan begitu ya Mas Nah apa yang melatar belakangnya sehingga kontes aglonema ini sering digelar Kalau nggak salah setiap bulan itu pasti ada Bahkan beberapa minggu sekali juga dilaksanakan begitu Bisa dijelaskan Mas? Kalau latar belakangnya mungkin karena penghobi aglonema Nah di hampir di setiap daerah itu komunitasnya banyak dan ada komunitasnya Jadi mungkin tiap komunitas mengadakan suatu event ladder atau kontes gitu Dan untuk ada event-event tertentu yang kontes dalam skala nasional Tapi memang masih satu lingkup pulau Jawa Kalau di DIY sendiri seberapa sering untuk event ini diselenggarakan? Di DIY itu mungkin dalam satu tahun itu bisa sekitar 4 kali event Ya lumayan ya Nah kalau dari Mas Yongki sendiri untuk event ini diselenggarakan biasanya dimana saja? Di mal begitu atau di tempat-tempat mana? Biasanya kadang di mal juga ada Di gedung-gedung tertentu juga ada Yang jelas mungkin banyak yang di dalam gedung Karena mungkin ini kan tanaman indoor Kalau untuk di area terbuka dia daya tahannya kurang bagus Oke animo masyarakat sendiri, pesertanya sendiri seperti apa? Bagus untuk hampir Kadang mungkin untuk pas ini sekedar ano aja Pas event di Jogja itu kemarin hampir seluruh perwakilan komunitas yang di Jawa Tentunya itu bisa hadir Dan yang lebih fenomenal lagi itu ada satu orang penghobi yang dari Gorontalo aja Menyempatkan hadir dalam event itu Oke baik itu sering begitu dia datang di event Rata-rata pas yang event nasional Ya kemungkinan hadir Oke kalau dari pertandingannya sendiri kelas apa yang digelar nih mas? Kalau kelasnya kita dalam kontes itu ada kelas juvenil Kelas juvenil itu daun maksimal 9 daun Maksimal 9 daun Terus yang kedua kelas tunggal dewasa Kelas tunggal dewasa itu 10 daun ke atas Kalau seperti ini bisa? Bisa ikut tunggal dewasa? Bukan ini masuk ke kelas rumpun Kelas majemuk Kelas majemuk itu minimal 3 batang rumpun Terus ada kelas kocin Kelas kocin itu memang khusus mempertandingkan yang ini Yang impor begitu atau tidak? Yang jenis-jenis kocin Kocin itu memang semua dari Thailand Cuma ada satu kocin yang asli Indonesia itu silangan Pak Greg itu Namanya kocin Greg Tapi barangnya bisa dibilang punah Oke baik ini kan ada beberapa kelas begitu Kemudian dari sistem penilaian ataupun juga penjuriannya itu bagaimana sih? Yang kriteria-kriteria yang dinilai apa aja? Untuk kriteriannya mungkin dari kesehatan tanaman Itu mungkin tajuk tanamannya, kesehatannya Terus ada cacatnya enggak, ada penyakitnya enggak Terus urutan dan kestabilan bentuk daun Urutan dan kestabilan bentuk daun itu gimana sih? Maksudnya kan ini, mempamanya ini kan dari Mungkin bisa ditunjukin juga ke pemirsa Di sini aja mas, bisa dilihat kan? Oke, bagaimana? Urutannya mungkin dari ini yang daun terbawah Terus agak atasnya lebih gede sikit Atasnya lebih gede sikit Atasnya dan semakin membesar ke atas Dan stabil Tapi mungkin ini masih perlu bisa dibenahi susunannya Oh bisa, caranya dengan bagaimana biasanya? Melakukan pemotongan begitu atau? Bukan mungkin dengan sedikit menekan Dan kita memposisikan ke bagian yang Dimana seharusnya daun itu ke tempat yang lebih pas Oke, berarti kita sendiri pun juga bisa menentukan posisi daun ini Seperti apa begitu? Biar nanti terlihat lebih bagus, lebih indah dipandang begitu? Bisa, itu juga salah satu teknik Teknik ya Gimana kita mengkonsep tanaman ini bisa benar-benar lebih cantik, lebih menarik Kan mungkin dibandingkan dengan ini Kalau ini dari kita lihat dari sudut pandang tampilan Oke Ini kalau kan mungkin kalau susunan daunnya kan agak berantakan Dibandingkan dengan yang ini kan mungkin lebih Tertata begitu Lebih tertata Oke Kalau dari segi warna sendiri juga termasuk dari satu-satu segi penilaian atau tidak? Ada Itu warna Tingkat Istilahnya tingkat Kestabilan warna juga Mumpamannya kan Ini Kocin Kadang Umpamanya dari bawah Merah-merah Terus Yang di atas kok banyak Hijau nya Itu malah kan berarti perawatannya ini enggak Kalau dilihat dari sisi perawatannya mungkin ini Enggak maksimal Karena harusnya Dia bisa mempertahankan warna kemerahnya Umpamanya kalau yang hijau bawah Yang atas merah Malah lebih bagus Oke itu akan jadi satu nilai plus tersendiri juga ya Ada Istilahnya ya Oke Keunggulan Keunggulan baik Mas Yongki Kita harus dida terlebih dahulu Saya juga pengen tahu juga sebenarnya Hadiah yang diperebutkan itu apa sih Namun nanti Mas Yongki bisa bergabung bersama dengan dua orang narasumber Kita harus iklan terlebih dahulu Pemirsa tetaplah bersama kami di Teknotani Terima kasih telah menonton!